Intro Nah, yang ini sudah kita tekan-tekan ya, sudah empuk ya terlihat sangat empuk ini nah, kemudian yang ini yang belum kita tekan dia masih keras semangat pagi, kembali lagi bersama kami di channel Nafas Musa oke teman-teman, kali ini kita akan melihat tanaman bloom ausi ya jadi ini adalah penampakan dari pohon bloom ausi atau biasa disebut bloom australi nah, pohonnya mirip ya dengan pohon rukum, kalau teman-teman yang main bonsai, tentu saja tahu pohon rukum nah, yang saja bedanya pada pohon bloom ausi ini, dia tidak memiliki duri ya teman-teman jadi di batangnya itu mulus, dia tidak berduri sedangkan di pohon rukum, dia akan memiliki atau muncul duri ya di pohon rukum kemudian pada bagian daunnya pada bloom ausi ini daunnya atau ujungnya ya teman-teman dia meruncing sedangkan pada pohon rukum di ujung daunnya ini lebih membulat jadi daunnya mohon maaf dia lebih bulat sedangkan di bloom ausi dia meruncing nah, teman-teman pohon ini sudah saya terawat sekitar 4 sampai 5 tahun yang lalu ya jadi sudah tinggi sudah mencapai 3 meteran ini oke, saya tanam di pot diameter 60 cm dan pohon plum ini teman-teman dia merupakan pohon yang berbuah sepanjang tahun jadi buahnya itu tidak pernah berhenti ini adalah bunga dari pohon plum ausi kurang fokus ya ternyata ya mirip sekali dengan bunga pada pohon rukum nah, setelah bunga ini nanti akan jadi buah seperti ini nah, ketika buah muda dia warnanya hijau ini yang hijau ini masih muda ya teman-teman teman-teman buah muda dan yang saya masak seperti ini setelah warnanya merah utama nah, ini ini juga sudah tidak masak ya warnanya merah utama dan ini yang mau masak warnanya hijau semburat merah tapi belum bisa dipetik teman-teman ini adalah buah plum ausi yang sudah masak ya yang tadi kita petik nah, ketika teman-teman tidak mengkonsumsi buah ini saran saya teman-teman harus menekan-nekannya dulu ya jadi diremas-remas dulu buah ini sampai dia terasa empuk oke, kita remas-remas dulu kita tekan-tekan sampai dia empuk seperti ini teman-teman nah, yang ini sudah kita tekan-tekan ya sudah empuk ya terlihat sangat empuk ini nah, kemudian yang ini yang belum kita tekan dia masih keras nah, kenapa kita harus menekan-nekan buah ini sampai empuk karena ketika kita tekan sampai empuk walaupun tadinya dia belum terlalu masak semisalnya teman-teman protek dari pohon ya dia rasanya akan manis 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 dan empuk tapi ketika teman-teman tidak meremasnya nanti rasa buah ini manis bercampur dengan rasa sepah ya jadi ada sepahnya sedikit dan ada sedikit rasa asam tapi ketika sudah seperti ini warnanya sudah merah semua dan teman-teman remas teman-teman tekan-tekan sampai empuk dia rasanya akan menjadi manis oke, coba kita buka oke nah, jadi ini penampakan daging buah ya dari plum nausi yang sudah masak warnanya coklat warnanya dan teksturnya mirip dengan buah kersen atau talok pokok ya coba kita makan ternyata belum terlalu masak masih ada rasa cepahnya sudah hilang masamnya masih ada sedikit tapi biasanya kalau sudah merah ini sudah bisa di konsumsi ya teman-teman tapi ini ternyata masih sedikit masam jadi dalam buahnya seperti ini penampakannya ini pohon kersen empuk lembut dan sedikit berair jadi dia sedikit berair selamat menikmati